Pesawat Nirawak kelompok Houthi di Yaman yang berhasil menembus pertahanan udara Israel pada Jumat 19 Juli 2024 menggemparkan banyak pihak, terutama di kubu Israel. Bagaimana tidak, pesawat Nirawak milik Houthi ini sukses menembus pertahanan udara militer Israel yang dikenal canggih tanpa diketahui radar. Samad 3 adalah nama pesawat Nirawak yang pada saat itu menebar kengerian di Israel. Tapi yang bisa bikin Israel kembali bergidik adalah jumlah pesawat Nirawak yang dimiliki Houthi. Kelompok Houthi disebut memiliki banyak armada tempur Nirawak, tapi seberapa banyak? Kalau menurut laporan, drone Houthi bisa mencapai ratusan bahkan ribuan unit. Tak hanya itu, pesawat Nirawak yang dimiliki Houthi juga dikabarkan sudah berpeledak. Houthi disebut terus membuat terobosan kecanggihan drone mereka supaya mampu menghantam sasaran lebih dari seribu kilometer dari pangkalan mereka di Yaman. Peneliti King's Collect London, Andreas Krik, menyebut Houthi tidak membuat rudal dan pesawat Nirawak sendiri. Krik menduga semua komponen alutsista canggih Houthi didatangkan dari Iran hanya saja dirakit di Yaman. Krik menduga hal tersebut lantaran Iran menjadi negara sponsor banyak kelompok-kelompok perlawanan di Timur Tengah. Sementara itu, CEO Asgard System, Rotem Meital, menyebut bahwa Houthi hanyalah bertindak sebagai operator armada Nirawak buatan Iran. Meital pun menilai bahwa Iran memang mengkonsep armada tempur Nirawaknya dengan mengusung pola serangan bunuh diri. Lantaran hanya melakukan serangan satu arah, armada Nirawak ini dinilai memiliki teknologi dan bahan baku yang lebih mudah. Oleh karena itu, produksi dan jumlah armada Nirawak ini bisa berkali-kali lipat lebih banyak. Terima kasih telah menonton!